Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai Rocky Gerung yang Disomasi Sentul City Agar meninggalkan rumahnya Yang beliau tempati Yang ada di Bojong Koneng Dan kali ini teman-teman Menjadi Perhatian publik karena Rocky Gerung itu sudah mendiami Perumahan itu selama Lebih dari 15 tahun Sejak 2009 Ini Rocky Gerung mendiami Tanah atau rumah di Bojong Koneng Nah Apa yang dilakukan Rocky Gerung Sebenarnya ini sesuai dengan prosedur Karena apa Beliau membeli tanah secara legal Ada akta jual beli Yang dilakukan Antara pemilik lama Dengan pihak Rocky Gerung Sementara teman-teman Pihak Sentul City Ini mengklaim Bahwa tanah itu Adalah miliknya Berdasarkan Sertifikat yang dipunyai oleh Sentul City Nah karena itu teman-teman Pihak Sentul City Karena merasa punya hak Atas tanah itu Menosomasi Rocky Gerung Agar meninggalkan rumahnya Selama 7 hari Kalau tidak meninggalkan rumah Atau membongkar rumah Selama 7 hari Tentu Pihak Sentul City Akan melakukan Tindakan pidana Karena ini katanya Melanggar hukum Teman-teman Apa yang dilakukan oleh Pihak Rocky Gerung Dan Rocky Gerung Juga tidak tinggal diam Teman-teman Kalau terjadi penggusuran Maka Rai Gerung Akan menggugat 1 triliun Satu rupiah Kepada Pihak Sentul City Jadi Pihak Sentul City Melakukan somasi Tetapi Pihak Rai Gerung Juga mengatakan Akan Menggugat 1 triliun Satu rupiah Kepada Pihak Sentul City Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Beritanya Di kumparan Teman-teman Sentul City Benarkan Somasi Rocky Gerung Kami Pemegang hak Tanah yang sah Ini kata Dari Pihak Sentul City Teman-teman PT Sentul City TPK Atau SC Buka suara Terkait Dengan somasi Yang dilakukan Pihaknya Kepada aktivis Rocky Gerung Somasi tersebut Meminta Rocky Membongkar rumahnya Yang berada Di Bojongkoneng Kabupaten Bogor Karena PT Sentul City TPK Merasa Sebagai Pemegang hak Yang sah Atas tanah Tersebut Jadi sudah jelas Teman-teman Alasan yang Dipakai Sentul City Bahwa Tanah itu Adalah milik Pihak Sentul City Head of Corporate Komunikasi Komunikasi PT Sentul City TPK David Rizar Nugroho Mengatakan Biaknya Tiga kali Mensomasi Rocky Gerung Somasi pertama Nomor 128 Tertanggal 28 Juli 2021 Kedua Nomor 227 Tertanggal 6 Agustus 2021 Dan Somasi ketiga Tanggal 12 Agustus 2021 Jadi sudah ada Tiga kali Somasi Yang dilayangkan Pihak Sentul City Kepada Rocky Gerung Tetapi Menurut Rocky Gerung Somasi itu Ditempelkan Atau Ditaruh Di pagar rumah Rocky Gerung Jadi tidak langsung Kepada Rocky Gerungnya Kemudian Teman-teman Dasar Somasi tersebut Karena SC adalah Pemegang hak Yang sah Atas Bidang tanah Bersertifikat SHGB Nomor B2412 Dan 2411 Bojongkoneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Kata David Risar Nugroho Dalam Keterangannya Jumat 10 September 2021 Jadi Dasar Yang dipakai Oleh Pihak Sentul City Adalah Sertifikat Yang Dipunyai Somasi tersebut Kata David Tidak hanya Dikirimkan Kepada Rocky Gerung Saja Tetapi Juga Kepada Pihak-Pihak Yang Menduduki Lahan Di Bojongkoneng Yang Diklaim Oleh SC Merupakan Milik Mereka Karena Mengantongi Sertifikat Terkait Polemik Yang Terjadi David Meminta Kepada Badan Bertana Nasional BPN Untuk Menjelaskan Kedudukan Status Tanah Yang Bersertifikat HGB Tersebut Agar Tidak Terjadi Kesimpang Siuran Sehingga Tidak Berdampak Kepada Keresahan Masyarakat HGB Itu Hak Guna Bangunan Teman-teman Katanya Ini Sudah Dipunyai Oleh Pihak Sentul City Meminta Pemkap Bogor Menegakkan Aturan Sesuai Parda Nomor 2004 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Bangun-bangunan Tanpa IMP Yang ada Di Wilayah Desa Bojong Koneng Dan Juga Kejamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Tambah David David Mengatakan SC Saat ini Sedang Mengembangkan Lahan Sesuai Rencana Pengembangan Yang ada Dalam Master Plan Yang Telah Disahkan Pemkap Bogor Jadi Ini Dalam Rangka Pengembangan Pihak Sentul Siti Dan Pengembangan Itu Ada Di Desa Bojong Koneng Bogor Teman-teman Sebelumnya Kuasa Hukum Roki Gerung Haris Azhar Mempertanyakan Soal Somasi Tersebut Sebab Roki Merupakan Pihak Yang Menguasai Fisik Lahan Seluas 800 Meter Pasegi Di Bojong Koneng Bogor Bahkan Roki Sudah Menempati Tanah Sejak 2009 Jadi Sudah 2009 Ini Sudah Ditempati Oleh Roki Gerung Bahkan Kalau Kita Lihat Teman-teman Rumah Yang Ada Di Bojong Koneng Milik Roki Gerung Ini Sering Digunakan Untuk Diskusi Para Aktivis Kemudian Para Akademisi Ini Banyak Yang Kerumah Roki Gerung Karena Suasana Rumahnya Itu Nyaman Seperti Di Hutan Hutan Teman-teman Karena Rumah Roki Gerung Dikerilingi Oleh Tanaman Pohon-pohon Yang Cukup Berindang Sehingga Kalau Aktivis Politisi Datang Kesana Ini Lebih Nyaman Kemudian Teman-teman Roki Gerung Sudah Menetap Di Lokasi Belasan Tahun Roki Beli Dari Penguasa Fisik Sebelumnya Dengan Jelas Dan Akta Jual Beli Penguasa Fisik Lama Ada Surat Garapan Kata Haris Saat Dihubungi Kumparan Kamis 9 September 2021 Jadi Ini Sudah Punya Data Juga Teman-teman Roki Gerung Karena Beliau Membeli Dari Pemilik Yang Lama Haris Juga Mempertanyakan Bagaimana SC Bisa Mengantongi SHGB Atas Tanah Tersebut Sebab Dalam Hukum Tanah Ada Prosedur Untuk Mengajukan Kememilikan Yaitu Menguasai Fisik Penguasaan Fisik Tersebut Yang Selama Ini Dilakukan Leroy Gerung Dan Warga Di Bojong Koneng Nah Ini Teman-teman Mengajukan Sertifikat Tanah Karena Ini Cukup Luas Itu Harus Menguasai Fisik Sementara SC Ini Tidak Menguasai Fisik Atas Tanah Di Bojong Koneng Nah Yang Menguasai Fisik Itu Pak Rogi Gerung Ini Memelihara Tanah Itu Memuasai Tanah Itu Sudah Belasan Tahun Dan Itu Tidak Masalah Karena Rogi Gerung Ini Membeli Dari Masyarakat Yang Ada Di Bojong Koneng Dan Tentunya Ada Akta Jual Beli Yang Disaksikan LRT Kemudian Pihak Desa Yang Ada Di Bojong Koneng Jadi Sebenarnya Cukup Kuat Apa Yang Menjadi Hak Rogi Gerung Ini Nah Sampai Disini Pertanyaannya Bagaimana Mungkin SC Bisa Kuasai Secara Hukum Dengan Memiliki HGB Tanpa Pernah Kuasai Fisik Kata Haris Rogi Tidak Pernah Ditemui Ditanya Atau Dimintakan Tanda Tangan Ketika BPN Mengukur Sampai Disitu Saya Yakin HGB Itu Ditertibkan Dengan Prosedur Yang Salah Oleh Karnanya Glim SC Melalui HGB Itu Patut Dipertanyakan Pungkas Haris Nah Ini Cukup Menarik Teman Teman Yaitu Apa Yang Menjadi Klaim Dari Sentul City Katanya Sudah Punya Sertifikat SHGB Sertifikat Hak Guna Bangunan Sementara Selama Puluhan Tahun Pihak Sentul City Tidak Pernah Memegang Secara Penuh Atau Secara Fisik Menguasai Secara Fisik Tanah Disana Sementara Yang Menguasai Secara Fisik Adalah Warga Yang Ada Di Bojong Koneng Bogor Sampai Sampai Terjadi Jual Beli Tanah Yang Ada Disana Nah Patutkah Misalkan Rohi Gerung Ini Bersalahkan Karena Rohi Gerung Ini Membeli Tanah Yang Sah Ada Akta Jual Beli Ketika Rohi Gerung Ini Membeli Lahan Tersebut Dan Ini Sudah Puluhan Tahun Rohi Gerung Mendiami Rumahnya Yang Ada Di Bojong Sentul City Bahwa Rohi Gerung Dan Beberapa Warga Yang Ada Disana Harus Mengosongkan Lahan Itu Karena Somasi Sudah Dikeluarkan Oleh Biak Sentul City Sementara Rohi Gerung Juga Akan Menggugat Biak Sentul City Kalau Berani Membongkar Rumah Rohi Gerung Dengan Gugatan Yang Cukup Fantastis Yaitu 1 Triliun 1 Rupiah Kenapa Ada 1 Rupiah Karena Untuk Pembangunan Material Yang Dia Sudah Keluarkan Ini Menarik Apakah Akan Terjadi Sengketa Di Pengadilan Terkait Kemilikan Tanah Yang Dipunyai Oleh Rohi Gerung Sementara Bia Sentul City Mengatakan Punya Sertifikat HGB Dan Pihak Rohi Gerung Juga Punya Data Kemudian Bukti Yang Sah Yaitu Akta Jual Beli Dan Ini Sudah Disahkan Oleh Pihak Lembaga Yang Terkait Termasuk Bia Desa Juga Menyaksikan Jual Beli Antara Pemuli Alama Dengan Bia Rohi Gerung Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh